telinga ya, ini nih, sampai di rumah ini dan ini tidak lurus karena sudah dijahit terus ini lubang telinganya ini bengkak disini ada, ini yang saya lingkarin dengan tangan ini dia membiru seperti bekas pukulan ini ada robekan sampai dijahit kemudian disini ada robekan kurang ke depan sedikit Pak Kamarupin agak ke depan, nah itu mantap ya itu betul kemudian ini di arah samping, di bawah tangan ini ada robekan ya dibuka benda keujam ya, ini ya, ya, kelihatan kelihatan jelas kemudian ini di kaki padahal dia pakai kos kaki nih ya nah ya itu di nadinya ya deket nadinya sobek kayaknya ya nadinya padang atau sangkur gitu ya yang jelas luka robekan lah ya ini lebih jelas lagi Pak ini di kaki kemudian ini di belakang telinya kurang lebih satu jengkel robek ini di bawah telinga nih gimana caranya nih ini ini ya saya tunggu ini sampai dijahit di belakang telinya robe ini kurang lebih satu jengkel ini di bawah telinga ya ini nih di bawah ini sampai di belakang ini dan ini tidak kurus itu bentang-bentang ini karena sudah dijahit terus ini lubang telinganya ini bengkak nih sambil merahangnya juga itu berpindah apa itu karena kekuatan senjata sampai robek sepuluh sayatan pedang gitu ya atau popor atau popor senapan pajang atau popor senapan kan gitu baru ini di bawah ketiak nih kalau ini mungkin atau apakah peluru tapi karena ada dugaan robek ke samping apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru apa apa pakar forensik soalnya ya kemudian ini dagu sampai ke leher nih ini kan dagu yang berjengkotin ya ini leher kurang naik kurang naik gambarnya kurang naik ya 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 itu ya itu dijahit ya dijahit ya ini disini disini ya kemudian ini di bekas kembang bang 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 bang